Kebijakan pemerintah yang mengatur waktu makan 20 menit disambut baik pelaku usaha makanan namun sejumlah pengunjung kesulitan untuk menikmati hidangan hanya dalam waktu 20 menit. Aturan makan 20 menit diakui epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman sulit dilakukan pemantauan bahkan penularan COVID-19 cukup membutuhkan waktu 1 menit saja. Bela, salah satu pengunjung rumah makan di Surabaya, Jawa Timur, sibuk memilih menu makanan yang akan ia bawa pulang bersama keluarganya. Membawa pulang makanan menjadi pilihan Bela di masa PPKM level 4, meski aturan pemerintah mengizinkan makan di tempat namun waktu makan hanya 20 menit. Bagi Bela dan keluarganya menyantap hidangan daging panggang tidak nikmat jika dibatasi hanya 20 menit. Kurang cukup soalnya kan nanti belum juga nunggu pesanannya udah berapa menit, terus makannya masa mau buru-buru kan ya gak enak juga. Terus lebih enaknya berapa menit? Ya, seitu ya sepuasnya aja seenaknya kalau makan. Berbeda dengan Bela, Dewi pengunjung lainnya mengaku biasanya ia menghabiskan menu daging panggang 90 menit. Namun kini terpaksa makan ekstra cepat, yaitu 20 menit. Ini terpaksa karena petugas sudah mengingatkan waktu makan sudah habis. Karena proses nunggu-nunggu aja udah makan waktu 10 menitan, terus belum makannya juga. Ini belum selesai ini mbak? Belum. Terus apa, dibawa pulang atau teman? Iya, dibawa pulang. Dibawa pulang ya. Kebijakan pemerintah yang mengatur waktu makan 20 menit disabut baik pelaku usaha makanan. Pengelola rumah makan menyediakan petugas yang mencatat waktu makan pengunjung harus tepat waktu 20 menit. Jika tidak habis, makanan bisa dibawa pulang. Pasti enggak cukup ya mas. Cuma mau enggak mau kita harus menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan customer mau enggak mau juga harus kita edukasi karena effortnya juga ada di situ. Kita harus mengedukasi customer dan kita juga harus mengingatkan ketika waktunya habis, makanan bisa dibawa pulang. Kebijakan penerapan aturan makan 20 menit dinilai epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, sulit dilakukan pemantauan. Bahkan penularan COVID-19 cukup membutuhkan waktu 1 menit saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.